Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Reta Pramesti kali ini mungkin banyak yang nanya-nanya juga tentang bongkar nilai SNMPTN oke kemarin udah inget kan ada dari part 1 sampai part 5 kayaknya itu udah sampai nilai 87 sekarang kita bakal bongkar dengan nilai 88 kira-kira bisa masuk ke mana aja ya berdasarkan pengalaman-pengalaman kakak-kakak kalian tahun Nah so keep on watching yang pertama ini dari Fiona dia dari SMA Negeri 23 Jakarta Oke jadi dari Jakarta dia masuk pilihan kedua Wow ini kali kedua deh kayaknya sebelumnya pernah ada juga nih ini yang masuk pilihan kedua yaitu di ilmu komunikasi Universitas Lampung atau UNILA Oke nilainya 88 nilai tertingginya bahasa Indonesia 90 sejarah 93 Sosiologi 89 nah terus alumni nya tiga orang tapi dia nggak nyebutin itu tuh di PTN atau di jurusannya yang pasti ada pengaruhnya gitu sih alami tersebut terhadap ke lulusan dia lalu sertifikatnya dia nggak melampirkan eh pesannya semangat ya satu kata tetap penuh makna ya oke Thank you Fiona keren banget lulus di UNILA Ilko Oke yang kedua ini dari Nada Siva Sabda Nabila dia dari SMK Negeri 17 Samarinda nah ini anak SMK nih ya mungkin banyak yang insecure bisa nggak ya lulus SN PTN bisa jawabannya nilainya Oh ya lulus dia pilihan satu sastra Inggris Unmul atau Unmul Universitas Mulawarman ini juga PTN ya tapi ada di Kalimantan di kan PTN nggak hanya ada di Jawa aja kan banyak juga nih rasanya Unmul yaitu ada di Kalimantan nilainya 88 dengan nilai tertingginya bahasa Inggris 92 anatomi fisiologi 91 bahasa Indonesia 90 oke karena SMK ya tadi lalu alumni nya belum ada yang masuk dan alumni dari jurusan sastra Inggris lalu sertifikatnya yaitu sertifikat debat bahasa Inggris tapi dia nggak ngasih tahu apakah juara atau peserta yang pasti ini relevan sama pilihan dia yaitu sastra Inggris pesannya semangat ya belajarnya biar nilai raportnya tinggi jangan kayak saya yang nge-push nilai di semester lima jangan lupa usaha dan doa perbanyaklah doa sehingga Allah malu jika tidak mengabulkan doamu Wow suatu hal yang bener-bener ngenak gitu ya ke diri kita Oke ntar ya aku mau coba main-main Oke Oke kita lanjut ke yang ketiga yang ketiga ini ada dia dari Anggia Adniyawati dia dari SMA Negeri 1 Jatiwangi nah dia lulus di pilihan satu ilmu perpustakaan 4 Oke ilpus 4 dengan nilai 88,1 dan nilai tertingginya ekonomi sosiologi dan Indonesia alumni nya satu orang sertifikatnya nggak ada dan juga pesannya selalu optimis ikhtiar tawakal berdoa dan juga jangan lupa minta restu kedua orang oke yang keempat ini dari Surya Alvin Mauluddin dia dari SMA Negeri 1 Ciamis lulus pilihan satu ilmu komputer UPI Oke ilko mirip-mirip sama TI-TI gitu ya jadi emang lumayan tinggi gitu nah lalu nilai dia 88,1 dengan nilai tertinggi biologi 90,2 Oke kirain matematika ya atau fisika gitu ternyata di biologi lalu alumni nya ada di PTN 10 orang jurusan nggak ada sertifikatnya sertifikat organisasi aja tapi dia nggak ngasih tahu nih maksudnya perannya apa gitu lalu pesannya tetap semangat rajin berdoa rajin cari informasi dan masuk grup MLK supaya banyak informasi tambahan yang sangat berharga terima kasih kareta mentor lulus kampus ya sama-sama Surya keren banget lanjut ke yang kelima ini dari Putri Yunia dia dari SMA Muhammadiyah 1 Klaten lulus pilihan satu fisika murni Universitas Negeri Semarang UNES dengan nilai 88,2 dan nilai tertingginya fisika yaitu 93 Oke fisika murni bagusnya di fisika Oke Ralfan nah lalu di alumi nya itu sudah enam tahun tidak ada lumi Oke jadi pendobrak ya jadi tahun ke-7 ternyata ada nih Putri keren sertifikat nggak ada pesannya dari aku adik-adik terus semangat belajar jangan lupa kewajiban kita sholat lima waktu ditambah sholat tahajud pilih yang peluang masuknya besar dan sesuai dengan minat dan bakat kalian berbanyak usaha doa dan tawakal jangan lupa minta doa restu kepada orangtua dan saling mendoakan sesama umat jaga nilai kalian jangan sampai ada yang turun usahakan selalu naik atau stabil nah ini ya bener-bener semangat jangan putus asa perjalanan kalian masih panjang good luck Oke thank you nih Putri keren banget lanjut ya nah ini yang ditunggu-tunggu yang ke-6 ini dari Muhammad Yusril Abdul Aziz dia dari Semansatu Soko lulus pilihan dua Oh my God pilihan dua berarti pilihan satunya apa ya FTTM ITB Uuuu pip 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 calon mantu pip pip calon mantu FTTM ya fakultas teknologi minyak gitulah pokoknya ya perminyakan ITB nilainya 88,4 dengan nilai tertinggi matematika 91 fisika 90 bahasa Inggris 89 oke alumni nya ada satu orang Oh ibaratnya dia ada gitu ya maksudnya tuh alumni tahun lalu dan dia punya kesempatan juga lalu sertifikatnya juga ada tiga guys yaitu juara tiga neuron 2019 juara dua bioteknologi 2020 juara harapan satu Dentin 2020 pesannya selalu semangat untuk mencapai PTN yang diinginkan jangan lupa berdoa dan berusaha jangan putus asa Wah menginspirasi banget nih ya ITB ya keren banget nggak sih guys oke lanjut dari Uca Svet Svetlulivyanka dia dari Semansatu Ungaran lulus pilihan satu agribisnis undip nilainya 88,6 lalu nilai tertingginya biologi 92 sejarah 92 Inggris 89 alumni tahun 2019 di PTN 28 di jurusan D1 oke sertifikatnya peserta agroindustri dan olimpiade biologi pesannya ambil star lebih awal mulai kelas 10 mumpung teman-temanmu masih lengah usaha di awal santai-santai di akhir nggak ikut UTBK aku sendiri aja nggak belajar sama sekali buat UTBK dimana yang lain pada bingung dan ambis soalnya aku optimis lolos karena aku udah usaha selama dua setengah tahun dan Alhamdulillah ya aku lolos ya mungkin idealnya tetap jaga-jaga belajar UTBK memang tapi entahlah semangat rajinku udah habis tapi aku ganti haluan belajar ke dinasanku oke jadi emang udah mempersiapkan betul-betul nih ya Uca dan akhirnya Alhamdulillah lulus good luck lanjut ini dari Dina Carlina dia dari SMA Negeri 1 Babandan terus pilihan satu kedokteran gigi Universitas Negeri Jember nilainya 89 dengan nilai tertingginya kimia 92 alumni nya lebih dari 10 di FKG nggak ada alumni saya pertama oke keren-keren terus sertifikatnya juara satu film edukasi tingkat nasional dan pesannya dipersiapkan mulai sekarang jangan menyerah dan tetap semangat aku mau ganti warna dulu ya so gitu aja nih dengan nilai 88 ternyata berbagai macam ya ada yang undip ITB UNES UPI UNPAD UNMUL UNILA nah itu jadi tadi ada 3 4 5 6 7 7 orang yang udah aku bongkar nilainya dan masuk ke jurusan-jurusan yang emang bener mereka inginkan gitu gitu aja kira-kira gimana nih menggambarkan banget nggak tentang nilai-nilai yang lulusnya kalau misalnya kamu ketinggalan part-part yang sebelumnya jangan lupa ditonton dan jangan lupa buat like comment share serta subscribe video ini biar channel ini semakin berkembang dan kamu juga bisa mendapatkan informasi yang semakin banyak tentang edukasi tentang finance dan tentang self development so thank you for watching and bye bye terima kasih terima kasih